Halo, aku Abim. Video kali ini adalah rekomendasi rambut panjang ketika kamu sudah bosan dengan rambut kamu yang sekarang. Aku sudah siapin 6 rekomendasi setelah rambut panjang yang ketika kamu sudah bosan dengan rambut kamu yang sekarang, kamu bisa pakai 6 rekomendasi yang kali ini dan kamu bisa pilih salah satunya. Yang pertama yaitu potongan rambut layer. Untuk potongan rambut layer ini adalah, aku sudah pernah potong rambut seperti ini dan ada videonya di sebelah sini. Dan untuk fotonya seperti ini, jadi itu ada seperti tahapan atau sub, namanya nyebutnya gimana ya? Jadi dari atas, bagian paling luar itu agak pendek, terus agak ke dalam layer rambut lebih panjang, lebih panjang sampai yang paling bawah gitu. Nah, jadi seperti itu gambarannya untuk potongan rambut layer. Nah, yang kedua adalah potongan rambut papa atau rata. Nah, jadi kalian bisa potong rambut kalian yang bagian bawah itu dipapak atau diratain bener-bener rata lurus gitu. Untuk gambarnya seperti ini, jadi untuk kamu yang bosan dengan rambutmu yang sekarang mungkin rambut kamu panjang sebelah, yang kanan panjang, yang kiri pendek atau sebaliknya. Yang kiri panjang, yang kanan pendek itu kamu bisa pakai potongan rambut papa seperti ini. Dan yang ketiga adalah potongan poni. Ya, bener, aku nggak salah, potongan poni. Gambarnya seperti ini, jadi untuk poninya ini bukan poni sapu seperti cewek-cewek pada umumnya. Bukan poni yang seperti ini gitu, bukan. Tapi poninya itu seperti layer, jadi ada yang paling atas, agak pendek, terus agak bawah, lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang gitu. Jadi untuk stylenya itu lebih belah tengah. Jadi tetap belah tengah, tapi poninya itu seperti bersab gitu. Ada tahapannya, dari atas ke bawah, 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 makin panjang, lebih panjang gitu. Kalau tadi ketiga rambut yang kromeda kesen tadi itu masih mainstream, untuk yang tiga terakhir ini adalah rekomendasi rambut yang tidak mainstream. Yang keempat adalah potongan rambut mulet. Buat kamu penggemar Korea yang mungkin sudah nggak asing dengan potongan rambut ini, contohnya seperti ini, jadi untuk bagian samping, kanan juga samping kiri aja itu dipotong 0 atau mungkin 1 cm. Jadi samping kanan kiri itu 0, tapi yang lainnya tetap panjang dari depan sampai belakang. Nah, untuk kamu yang tidak begitu the good looking, itu jangan coba-coba untuk potong mulet, karena akan terlihat kurang bagus. Kalau orangnya good looking, orangnya ganteng, itu oke-oke saja gitu. Kalau pengen main aman, nggak usah potong rambut seperti ini. Untuk yang kelima, yaitu potongan rambut undercut manben. Jadi untuk undercut manben itu seperti sule. Yang kalian tahu, gambarnya seperti ini. Untuk bagian samping, muter sampai belakang sampai ke samping lagi itu dipotong 0 atau dihabiskan. Untuk yang bagian atas saja itu disisakan untuk rambut yang panjang. Terus biasanya itu style-nya itu diikat, dikasih secapolan di bagian belakang seperti itu. Nah, untuk potongan rambut ini juga kayak tadi. Kalau kalian nggak begitu good looking, itu jangan coba-coba. Nanti kamu kelihatan tambah jelek gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling ekstrim, bukan ekstrim sih. Yang paling nggak banyak orang pakai dan perawatannya cukup susah gitu. Yang keenam, ini adalah rambut gimbal. Yang tentunya gondrong, udah gondrong gimbal. Contohnya seperti ini, kalau untuk rambut gimbal itu kalau kalian ngerawatnya itu nggak begitu bagus, itu hasilnya akan kayak gembel gitu. Gimbal-gembel gitu. Tapi kalau bagus itu bakal kelihatan keren seperti foto seperti ini. Nah, kalau aku sendiri emang nggak berani buat rambut gimbal. Kalau kamu yang ingin mencoba hal baru, silahkan coba aja untuk memakai rambut gimbal. Dan rambut gimbal pun ada spesifikasinya. Ada yang gimbalnya kecil-kecil, ada yang gimbalnya agak besar gitu. Nah, kamu cari revensi dulu kalau memang tertarik. Cari hair stylist atau salon yang bisa bikin rambut gimbal yang bagus. Nah, itu tadi 6 rekomendasi buat kamu yang bosan dengan rambut kamu sekarang ini. Dan ini mungkin bakal jadi trend di tahun 2023. Thank you for watching, jangan lupa subscribe channel ini dan juga komen kalau kamu ada rekomendasi rambut yang lainnya yang aku belum sebutin di sini. Tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you next time. Jangan lupa tidur.